Misteri Kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Dalam berbagai hadith Rasulullah SAW menceritakan sosok Imam Al-Mahdi yang berasal dari keturunannya. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali satu hariza, ida salah seorang rawi mengatakan dalam hadisnya tentu Allah akan panjangkan hari tersebut. Sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluarga ku. Namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan kecualasan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW maka Imam Mahdi bernama Muhammad atau Ahmad dengan ayah bernama Abdullah. Sifat fisik Imam Mahdi seperti hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tersingkap rambutnya dari arah kepala bagian depan atau dahinya lebar. Hidungnya mancung ujungnya tajam bagian tengahnya agak naik. Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa hidung Imam Mahdi tidak pesek. Imam Mahdi akan hidup dan memimpin dunia selama tujuh atau sembilan tahun. Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan datang pada umatku al-Mahdi. Bila masanya pendek maka tujuh tahun kalau tidak maka sembilan tahun. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi maka kaum muslimin akan hidup bertabur nikmat dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin maka Imam Al-Mahdi menegakkan negara Islam dalam satu bendera. Imam Mahdi di dalam kalangan penganut syiah diyakini dengan Imam yang ke-12. Imam Mahdi sejatinya telah turun di tahun 356 hanamun kaum siyah percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Imam Mahdi secara gaib dan akan memunculkannya pada saatnya nanti. Jihad Al-Mahdi dan pasukannya Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad visabililah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab kemudian berlanjut ke negeri Persia dan negeri Rum. Allah memberinya kemenangan. Rasulullah SAW berpesan Ketika kalian melihatnya Imam Mahdi maka berbeatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Al-Mahdi didukung oleh Tanfah Mancuroh, mereka adalah pasukan Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai mana generasi awal umat Islam. Pasukan pembelah Al-Mahdi ini disebut Ashabu Raya Tisud, mereka memegang panji-panji hitam seperti bendera hitam yang dibawa oleh pasukan Rasulullah. Dalam sebuah hadit disebutkan, akan keluar suatu kaum dari arah timur. Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dalam hadit lain disebutkan dari Hurasan akan keluar beberapa bendera hitam tak sesuatu pun bisa. Menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Ashabu Raya Tisud muncul saat kematian Raja Saudi yang kemudian dilanjutkan dengan Pertikaian 3. Putra Halifah untuk memperebutkan kabah. Seorang analisis politik Timur Tengah, Tony Carter, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada di dalam perpecahan. Sepeninggalan Raja Fat, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Dan setelah Raja Abdullah berkuasa, sebagian kekuasaan politik masih tetap dipegang oleh pangeran. Nayef, pangeran Sultan dan pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah skenario ini persis seperti Sabda Rasulullah S.A.W.? Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka adalah putra halifah. Tapi, tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu bangsa Arab dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Maka ketika kalian melihatnya Imam Mahdi maka berbeyatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah al-Mahdi. Siapakah sesungguhnya kelompok pembela al-Mahdi yang disebut Ashabu Raya Tisud ini? Ketika turun surat Muhammad ayat 38 yang mengabarkan bahwa bangsa Arab suatu saat akan berpaling dari Rasulullah Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Jika kita berpaling, maka siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman al-Farisi dan bersabda. Ia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa yang berada dalam genggamannya. Jika agama ini bertaburan di Suraya maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya. Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran, juga di Irak, Afganistan, dan Pakistan. Dalam hadit lain Rasulullah S.A.W. menyebutnya sebagai Bani Isyak atau Keturunan Isyak atau putra Nabi Isyak dan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah yang akan menggantikan penduduk asli Madinah yang menjadi pendukung al-Mahdi. Mereka lah yang disebut oleh Nabi yang akan bertempur dengan bangsa Rum dalam peperangan yang dahsyat dan memenangkannya. Sebagian dari ulama menilai kelompok Taliban di Afganistan yang saat ini ditakuti oleh pasukan Amerika Serikat menjadi cikal bakal kelompok al-Mahdi. Meskipun kaum Muslim fundamentalis ini sering dirusak citranya oleh media barat. Namun karakter dan kehidupan mereka dianggap lebih cocok sebagai kaum militan yang teguh. Menegakkan ajaran Islam secara utuh. Mereka juga memiliki keahlian tempur yang hebat. Sebagai bekal menjadi pasukan al-Mahdi. Pandangan ini belum tentu benar tetapi belum tentu salah juga. Hanya Allah yang maha tahu. Siapakah kaum yang paling berhak menjadi pembela al-Mahdi. Walahu ablem. Misteri Nabi Isa di akhir jaman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar makin dekatnya kiamat. Ada sekitar 33 hadit sahih bahkan sebagian dari ahli hadit mengatakan jumlahnya sekitar 90. Hadit tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir jaman. Dalam sebuah hadit. Dalam hadit lain disebutkan ia mengenakan dua potong baju yang dicelup Jafaran dan Warosdan. Meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukan kepalanya maka akan menetes jika dia mengangkatnya turunlah air seperti. Mutiara. Maka tiada seorang kafir pun yang akan mencium aroma nafasnya kecuali dia mati dan nafasnya tercium. Dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, Majulah wahai rahulah jadilah imam. Nabi Isa menjawab, Tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama Tawid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di dalam kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Salam. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum Muslimin membunuh mereka sampai Yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan dan berkatalah batu dan pohon. Wahai Muslim, wahai hamba Allah ini Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Gurkot karena ia adalah pohon Yahudi. Bangsa Yahudi dipimpin Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir jaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal melarikan diri dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam, badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4.000 tahun. Setelah itu bumi akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadit lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Saat ini makam untuk Nabi Isa yang berada di Masjid Nabawi sudah disiapkan untuk menyambut. Nabiullah ini. Kebenaran terjadinya kiamat dengan turunnya Nabi Isa a.s. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi ini merupakan tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zukruf. Inilah misteri kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh. Terima kasih telah menonton!